yuk bisa yuk istriku yuk bisa yuk bisa yuk semangat yuk sabar ya kita langsung ya terima kasih udah bantu aku kalau gini boleh gak boleh tapi jatuh siap 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 hari ini aku mau bikin manisan khas turki manisan khas ramazan buat kamu buat aku namanya gulac kamu pernah coba gulac aku pernah bikin tapi gak tau bener gak cara bikinnya jadi gulac itu manisan yang ada cuma ada di bulan ramadhan doang ya kalau di turki ada di setiap bulan ada tapi khusus ramazan di setiap market kamu bisa menemukan mungkin waktu-waktu yang lain cuma di market-market besar karena itu khas ramazan itu iya iya mungkin kayak ketupat waktu idul fitri idul adha ya iya bener nah jadi hari ini karena masih ramadhan tiba-tiba istriku sampai hari ini kita masak semuanya makanan Indonesia jadi kenapa tidak makanan manisnya sekarang kali ini makanan Turki jadi dari awal sampai sekarang kita makan makanan Indonesia terus iya bener fitarnya makan Indonesia terus mungkin istriku udah bosan aku gak bosan aku suka banget makan Indonesia tapi aku mau kamu juga coba makanan Turki biar ada culture exchange ya guys iya biar kita campur pertukaran budaya iya 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 mixed culture asik oke guys sekarang kita lagi otw ke marketnya buat beli bahan-bahannya iya iya bahan-bahan apa? gulac ada kulit spesial buat gulac kita harus beli dan beberapa bahan lagi kita akan tambahin nanti 30 lira 30 lira kita beli gula 1 kilo beli kacang modal ngebuat ini sekitar 50 70 lira kayaknya 70 lira iya iya kacangnya mahal ya ini juga gak terlalu murah oke kita udah beli guys gede banget ya gulacnya kulitnya sumpah nanti tambahin susu itu akan jadi kecil oh jadi kecil ya emang kecil ternyata total total harganya 100 lira aku kira 70 lira sumpah harganya menipu banget tapi gak apa-apa demi makan iftar khas Turki yang dibikin oleh istri tercinta asik wadidaw istriku ada lima yang video sebelumnya kamu bilang istriku ada lima rupa-rupa warnanya lima oke sekarang kita udah nyampe rumah nih gimana sayang? pokoknya hari ini aku serain kamu semua deh aku cuma mantau aja ya cuman nunggu cuman nonton iya cuman nonton doang enggak sih aku bantu-bantu semangat semangat di rumah cukup iya timur ya timur ya timur ya kita akan mulai dengan buat sausnya saus susu saus susu? gula sama susu kita harus gula manis maksudnya gula susu manis iya sebenarnya orang Turki menggunakan namanya apa itu? air mawar air mawar oh air mawar buat apa? biar ada rasa air ada rasa? ada rasa bunga-bunganya gitu benar itu enak banget orang Turki suka emang bunga bisa diminum ya? aku gak pernah sih minum bunga orang Indonesia makan cekir ya kamu kaget karena kita makan bunga orang Indonesia makan belalang orang Turki kaget iya 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 tapi ya iya sih harusnya bisa diminum harus kan? iya benar ini langsung semuanya dimasukin nih? atau gimana? sebentar kita akan ambil aku pernah kerja di restoran Turki mereka bikin manisan guys tau gak? pakai berapa? 5 kg gula gil banget sumpah ini restoran mereka buat berapa? mungkin seginilah 5 kg gula sayang kalau aku bikin kue di dalam ini ini udah besar 5-10 kg gula gitu loh kalau chefnya langsung giniin kan gulanya uh gila aku orang Turki suka manis jadi kita kayak gitu sumpah aku ngeliatnya juga anek gitu ya kayak kebanyakan gula gitu kalau kebanyakan pedas gimana? kamu suka kan? kalau kebanyakan pedas enak sih orang Turki suka kalau ada gula bukan kalau ada pedas oh iya kalau pedas kan melancarkan metabolisme tubuh katanya sayang kalau gula kan justru bahaya untuk kesehatan mungkin karena orang Turki udah bosan hidup tambah lagi full 1,5 1,5 1,5 ya? aku tambahin ini deh biar kamu basir ini kayaknya kalau di Indonesia jadi manisan mahal ya karena pakai gula dan pakai 1 liter susu di sini juga sekarang manisan mahal oh iya kalau dulu cuma ini mungkin 12 lira 10.000 rupiah mungkin iya 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 sut juga kan sebelumnya murah banget susu sebelumnya 8.000 rupiah sekarang 10.000 sih eh nggak nih ya mahal sekarang 20.000 rupiah sekarang 20.000 rupiah sekarang 20.000 rupiah sekarang susu iya loh mahal loh naik gara-gara inflasi Turki ya marah banget sih kalian bayangin guys misalnya tahun lalu harga susu itu cuma 12.000 rupiah tiba-tiba mendadak di tahun selanjutnya jadi 40.000 rupiah gitu iya apa yang akan terjadi ya kalau di Indonesia kayak gitu ya jangan sampai lah iya tiba-tiba 2 kali lipat 2 kali bukan 2 kali lipat sayang 4 kali lipat iya bener aku yang rumah soalnya ngerasa banget kan karena aku kan ngebeli semua barang-barang sendiri ya iya kayak barang-barang minyak gitu-gitu bahan-bahan makanan bahan pokok itu aku beli semua sendiri kan jadi aku tahu gitu pengeluaran aku berapa jadi kelihatan banget perbedaannya kita akan mendidih sayang kita masak ya iya oke kalau gulanya udah hilang ini udah cukup gak harus nunggu sampai itu mendidih ini maksudnya gulanya udah melt di dalam oh udah cair ya udah cair yuk bisa yuk istriku yuk bisa yuk bisa yuk semangat yuk sabar ya kita langsung ya terima kasih udah bantu aku iya berarti berapa ya kalau kita makan manisan setiap hari sayang kayak gini susu budgetnya berapa tidak aku tahu tapi berapa kilo kamu akan naik aku tahu untung istriku bukan orang Turki Tulen ya bisa makan masakan Indonesia gitu kalau misalnya setiap hari harus masak makanan kayak gini mahal mahal banget gula sayang tapi mahal dan tidak sehat sih apa yang aku gak suka tentang makanan Indonesia itu kalau dapurnya gak bersih lagi dimana-mana ada minyak karena semuanya digoreng iya sih kalau makanan Turki ini semuanya apa di oven di oven ya masak di sini kita nanti harus sering-sering bersih-bersih sayang iya tapi aku jarang mengerakkan aku mau pakai oven aku yakin semua makanan Indonesia aku bisa coba di oven tapi pasti rasanya beda sayang beda tapi lebih sehat lebih bersih iya 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 kalau mau aku nurut aja ngikutin kalau mau makanan Indonesia yang digoreng yang aslinya mungkin setiap minggu sekali setiap minggu sekali setiap minggu sekali oke oke siap hehehe karsianya iya aku harus beradaptasi nih sumpah ini kultur shock banget nih sama cewek Turki kalau kita beli air fryer mungkin iya bisa 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 tapi masih rasanya beda kan kayaknya sama aja deh sama air fryer cuma lebih sehat aja lebih kering gitu jangan 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 menggoda banget susu putih sambil kacang oke kacangnya gimana ini kacangnya harus hancur ini kacang yang bentuknya kayak otak gitu guys hancurnya gimana terlalu sedikit segini udah oh digitu-gituin gak terlalu hancur sih manisan Turki kayaknya kalau dijual di Indonesia harus direnovasi sayang iya karena kalau kayak gini buah mahal banget udah udah terus sekarang kita akan ambil ini harta karun sayang harta karun sayang iya bener satu ini kebuah gak boleh yang penting kita harus lihat yang mana itu yang cerah yang cerahnya di sini kan ini pasti di atas oh gitu tapi kita harus cek kalau susunya sekarang gak panas atau gak terlalu panas enggak gak panas sayang dingin iya kalau dingin boleh aku pegang-pegang nih dingin sumpah ini gede banget guys oh yang mengkilau nya itu di atas iya harus di atas oh harus diginiin dipatah-patahin ya boleh-boleh apa-apa diginiin kali ya dilipet-lipet kalau di Indonesia bisa gak ya ngebuat kayak gini kayaknya harus buat kulitnya dulu ya karena yang penting itu kulitnya mungkin kayak kulit-kulit pastri gitu kali ya kulit baklava gitu kulit baklava nggak bisa ini oh beda rasanya beda banget rasanya oh siap-siap-siap kita harus tambah ya yang penting disusun-susun aja ya gak ada format spesial gitu kayak bikin bentuk-bentuk kucing gitu kan enggak ada bentuk lop gitu kalau bisa potong habis itu siap kalau gini boleh nggak? boleh tapi jangan jatuh iya jatuh-jatuh iya jatuh-jatuh oke guys jadi ini dia jadinya banyak nih bisa buat berapa nih porsinya mungkin tujuh orang nih yang makan kita pakai cuma setengahnya dari ulas iya sumpah setengahnya nih baru pakai kulitnya ya tapi gak apa-apa silahkan sayangku gimana selanjutnya? aku akan taruh ini di dalam kulkas kita akan nunggu satu atau dua jam habis itu itu akan jadi kering nanti dan akan absorb semua susunya jadi susunya masuk ke dalam kulitnya ya? iya oke siap-siap oke oh ini kelihatannya segar ya semoga berhasil bismillah kita kayaknya harus nunggu beberapa jam lagi tapi udah apa-apa udah enak kayaknya teksturnya kayak puding-puding gitu ya iya lihat guys kulitnya segera hmm bagus sih hmm menurutku enak loh iya enak enak kamu mikir apa sebelumnya? berharap apa kamu? enggak menurutku meskipun kamu bilang kita harus nunggu tapi ini tetap enak sayang kalau kita nunggu semua susunya sudah kamu masukkan berset ya ke dalam iya jadi lebih enak teksturnya kayak kulit pastri yang direndam sama susu gitu tapi kalau kulit pastri kan pasti dia lebih ini ya lebih beda gitu lah rasanya kalau ini dia lebih fluffy-fluffy gitu iya manisa-manisa yang pakai susu kalau bisa memandingkan air gula ini lebih ringan kan? lebih ringan jadi bisa makan banyak wah ini mantep banget sayang bisa lah setiap hari makan kayak gini tapi kondisi dompet yang tidak sehat ya guys ya perpaduan kacang sama kulit gula cia inulah yang enak menurutku iya kalau kita pakai air mawar lebih enak rasanya lebih enak ya? iya rasanya itu seder-seger gitu sih di mulut manis tapi gak terlalu manis karena itu susu bukan air gula iya bener biasanya kita pakai di atas nih atau beberapa di lima? pakai buah di lima ya? iya karena ini terlalu manis terlalu sedikit asam sama jadi penyimbangnya gitu iya iya sih kadang pakai stroberi juga kan? iya cara buatnya gampang banget kan? gampang banget menurutku temen-temen di Indonesia juga mungkin bisa buat gitu cuma payarnya bikin kulitnya aja kayaknya kulit gulasnya makasih ya sayang udah bikinin manisan enak kayak gini mas emas selamat makan Afiyet olsun siapa yang lebih banyak berbaloi 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 kata-kata kalau misalnya kita ngebuatin atau ngasih iftar ke orang yang lagi puasa pahala puasa orang itu juga kita dapat jadi bisa kita masak untuk siapa? kalau kamu masak buat aku kamu kasih iftar buat aku kamu Dapat pahala puasa aku juga gitu Oh gitu Bukan kayak Di luar Di luar juga gitu Misalnya kita ngasih orang-orang fakir gitu kan Orang-orang yang membutuhkan Atau orang yang lagi puasa di luar gitu Pahala mereka Itu bisa kita dapat juga Bagus banget ya Iya kan Jadi kita harus masakin Yang banyak sayang Kita bagi-bagiin Kita setiap hari masak untuk Aku masak untuk kamu Kamu masak untuk aku kan Jadi setiap hari kita dapat banyak pahala ya Let's change pahala Iya 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 Jadi gini ya caranya Alhamdulillah Gulesnya udah habis Mantep banget sih Recommended banget Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini Jangan lupa juga buat nonton Video-video kita yang lain See you guys in the next video And as always JURUS JURUS